Pesanel Detasemen 81 penanggulangan teror komando pasukan khusus mencegat dan menyerbu bus Transjakarta yang sedang melintas. Begitu bus itu berhasil dihentikan, secepat kilat mereka menerobos ke dalam bus Transjakarta dan menyelamatkan Sandra di dalam bus. Kegiatan ini merupakan bagian dari atraksi kesiapan pengamanan Presidensi KTTG20 di depan Presiden Joko Widodo saat meninjau pameran Indodefense 2022 Expo dan Forum yang digelar di G-Expo Kemayoran Jakarta pada Rabu 2 November 2022. Dalam simulasi penyanderaan teroris ini, anggota Kopassus menyelamatkan Sandra dalam waktu singkat. Selain penyelamatan Sandra di bus, anggota Detasemen 81 Kultor juga menyelamatkan Sandra di gedung tertutup. Mereka mendobrak tembok gedung dengan kendaraan lapis baja dan melakukan terjun setabo dari helikopter dalam mengamankan bangunan tersebut. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita saksikan penampilan kemampuan prajurit Kopassus di bawah pimpinan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Mayor Jenderal TNI Iwan Setiawan, lulusan Akademi Militer tahun 1992. Untuk kemampuan ini juga dalam rangka kesiapan pengamanan Presidensi G20 di Bali. Terima kasih telah menonton! Tepat di hadapan kita, yang disimulasikan sebagai tebing tinggi dan curam, prajurit-prajurit terbaik Kopassus menampilkan kemampuan pendaki serbu. Pendaki serbu merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seluruh prajurit Kopassus. Kita layangkan pandangan ke sektor kiri tribun utama. Terlihat pos komando taktis mobile Kopassus yang siap untuk mengendalikan operasi. Pada operasi ini, terdapat tiga trouble spot yang berbeda di waktu yang bersamaan. Operasi khusus ini berada di bawah kendali taktis Komandan Satuan 81 Kopassus, Kolonel Infantri Rade Nasrul Fatur Rahman, lulusan Akademi Militer tahun 2000. Skenario jaringan teroris melaksanakan aksi serangan teror di tiga tempat yang berbeda pada waktu yang bersamaan. Pertama, prakondisi penyanderaan di moda transportasi umum. Prakondisi markas teroris di bedan ekstrim berupa tebing dan hutan. Dan prakondisi penyanderaan di gedung. Teknik yang digunakan antara lain panjat bebas, naik tali, dan memanjat menggunakan kabel penakal petir yang umumnya terdapat pada setiap bangunan. Teknik pendaki serbu ini digunakan untuk menaklukkan medan ekstrim dan sangat efektif dalam mendekati sasaran secara rahasia. Tim pendaki serbu Kopassus telah tiba di puncak ketinggian. Selanjutnya kita lihat di depan, terdapat dua postin jauh musuh. Tim aksi khusus melaksanakan infiltrasi secara rahasia. Diawali dengan kelompok perintis melaksanakan teknik headdown. Dan dari kejauhan, tim sniper Kopassus bersiap di kedudukan tembak. Tim sniper berhasil melumpuhkan postin jauh musuh. Selanjutnya tim aksi khusus melaksanakan mesh jump dan headdown. Untuk mempercepat pelanaksanaan infiltrasi dan memberikan unsur pendadakan. Tim motoris dengan membawa satwa sebagai tim bantuan melaksanakan pengamanan perimeter terluar untuk menutup jalur-jalur pelolosan musuh. Dan dengan sigap, satwa K9 melewati rintangan maupun hambatan. Menyerang dengan sangat cepat dan berhasil melumpuhkan dan menewaskan teroris. Kita layangkan pandangan ke sisi kanan panggung utama. Tim aksi khusus melaksanakan link up untuk melakukan serbuan. Tim aksi khusus dengan menggunakan tektor thermal breaching. Mereka akan menerobos masuk ke dalam pos pengendalian utama teroris. Dengan kemampuan pertempuran jarak dekat, Sandra berhasil diselamatkan. Dengan mengutamakan kerhasian dan pendadakan, markas pusat kendali kelompok teroris berhasil dikuasai. Selanjutnya kita layangkan pandangan kesebelah kanan tribun utama. Pada waktu yang bersamaan dan tempat yang berbeda, kelompok teroris telah menguasai salah satu gedung yang akan dijadikan tempat acara kenegaraan. Untuk menciptakan entry point bagi pasukan, tim aksi khusus menggunakan kendaraan taktis yang memiliki spesifikasi full armor. Sehingga dapat menghancurkan permukaan keras seperti tembok dan beton, guna menciptakan unsur pendadakan. Dan pada waktu yang bersamaan, tim aksi khusus melaksanakan infiltrasi udara di atas gedung holding menggunakan helibel 412 penerbat dengan teknik pass roping. Dalam aksi penyelamatan sandera di gedung, para prajurit menampilkan kemampuan pertempuran jarak dekat atau close quarter battle. Pada saat yang bersamaan dan tempat yang berbeda, penyanderaan dan aksi teror juga terjadi di moda transportasi umum. Dengan manufor dari rantis atap, PLSV dan jungle yang sudah dimodifikasi, tim aksi khusus melaksanakan intercept dan menutup jalur bis. Disusul dengan tim motoris menggunakan motor listrik buatan Indonesia, melaksanakan pengamanan di parameter terluar. Selanjutnya, kita layangkan pandangan kesebelah kanan tribun utama. Tim aksi khusus berhasil melumpuhkan musuh dan membawa sandera ke atap gedung. Satu unit helikopter PL412 penerbat bersiap melaksanakan teknik evakuasi sandera media udara menggunakan sarana muatan gantung. PL412 EPI merupakan helikopter buatan PT Dirgantara Indonesia yang merupakan anggota Holding Defense ID. Telah mengirimkan total 50 unit helikopter 412 series kepada TNI AD. Alat muatan gantung air tap ini, selain untuk menggunakan air tap ini, pelaksanaan operasi khusus juga dapat berfungsi untuk operasi bantuan kemanusiaan dan evakuasi korban bencana alam. Heli PL412 penerbat berhasil membawa sandera eksplorasi menuju ke basis operasi. Demikianlah penampilan kemampuan prajurit komando pasukan khusus. Salam hormat kami. Peace, prosperity and strong defense. Berani, benar, berhasil. Komando! Non abon, bodo! Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati